Intro Halo sahabat kompas.com Kembali lagi di Youtube Kompas Otomotif Hari ini kita akan membahas mengenai generasi terbaru dari All New PCX Alias PCX 160 Kehadiran PCX 160 ini sudah jelas untuk menyaingi hadirnya Generasi terbaru juga dari All New NMAX 155 Ubahannya cukup banyak meskipun sepintas desainnya masih sama Tapi kalau dibahas lebih detail Bagian dalamnya, ubahannya cukup signifikan Mau tau apa aja ubahannya? Simak terus penjelasannya Intro Ya seperti yang tadi gue bilang Desain dari PCX 160 ini Mungkin masih mirip-mirip dengan versi sebelumnya Mungkin untuk para pencinta otomotif yang ngikutin perkembangan roda 2 Atau dari pemilik PCX 150 Mungkin akan lebih cepat mengenali perubahan dari motor ini Tapi untuk yang orang-orang awam mungkin akan merasa ini motornya masih sama-sama aja Seperti generasi sebelumnya Dari segi desain bodi Mungkin terlihat masih sama atau mirip-mirip banget sama versi sebelumnya Tapi untuk di bagian depannya ini udah jelas banget perubahannya Bagian desain lampu depannya ini udah berubah Jadi kalau yang sebelumnya itu garisnya lebih melengkung Nah kalau yang ini garis-garisnya lebih patah-patah Tapi tetap dibekali dengan teknologi LED Nah kalau lihat dari samping mungkin ubahannya nggak begitu terlihat Karena masih mirip-mirip banget desain bodinya Lokok-lokok bodinya bagian depan, terus tengah Terus juga emblemnya Terus juga bagian belakang itu juga masih terlihat sama Paling yang membedakan adalah cover knalpotnya nih Cover knalpotnya sekarang dibuat lebih sporty dan agresif Terus juga emblem PCX ini juga dibuat dengan lapisan gold Terlihat lebih premium atau elegan Nah ubahan lainnya yang terlihat jelas itu ada di bagian belakang Atau lebih tepatnya di lampu belakang Nah kalau sebelumnya desain model lampunya itu terlihat seperti huruf X Nah untuk yang ini dia terlihat seperti terpisah atas dan bawah Menurut gue sama keren ya Terus juga yang sekarang juga lebih modern dan masih terlihat minimalis tapi tetap kece Nah untuk di bagian kaki-kakinya dia ukurannya belang nih atau berbeda Bagian depannya itu menggunakan ban dengan ukuran 110x70 ring 14 cinci Nah untuk yang bagian belakangnya dia menggunakan ban ukuran 130x70 Tapi menggunakan diameter 13 cinci Untuk shock breakernya depan dan belakang masih sama Nah salah satu yang gue suka dari PCX ini adalah tempat duduknya yang lebar Dan benar-benar dapat menunjang kenyamanan berkendara Apalagi konturnya dibuat bertingkat Nah jadi antara pengendara dan penumpang itu lebih nyaman Terus juga di bagian belakang sini dia bisa menopang pinggul Jadi untuk berkendara lebih jarak jauh itu akan lebih tidak terlalu cepat capek Terus juga desain joknya juga keren dibuat model two-tone Jadi ada dua warna dalam satu jok ini Nah terus di bagian area stank sini Di bagian stank sebelah kiri dia ada idling stop systemnya Sakrar idling stop system Terus juga di bawahnya ada hazard Terus juga ada tombol starter Nah untuk yang di sebelah kirinya ada lampu jauh, lampu dekat, klakson, dan lampu sen Nah untuk pengendalian menu di panel meternya atau di speedometer ini Tidak ada dari saklar di stank sini Jadi semua tombolnya ada di bagian dashboard lah istilahnya Nah yang gue suka dari dashboardnya juga keren juga nih Dia udah full digital Terus juga warnanya istilahnya pay inverted ya Jadi background hitam Terus di bagian panel meternya ini juga ada indikator dari HSTC Itu fitur terbaru dari PCX 160 Yaitu Honda Selectable Torque Control atau biasa disebut di motor lain kontrol traksi Terus juga ada indikator rem ABS Terus juga ada indikator idling stop system Ada indikator aki atau baterai Terus juga ada temperatur suhu, engine check, lampu jauh, lampu dekat Nah untuk di bagian tengahnya dia ada speedometer Ada fuel meter Terus juga ada average fuel consumption atau konsumsi bahan bakar rata-rata Terus juga ada trip, tripnya cuma satu doang Nah ini juga ada indikator dari HSTC tadi Ini juga bisa di nonaktifkan Terus juga ada total dari jarak tempuh atau odometer Speedometer tampilannya cukup keren Terus juga ada indikator dari notifikasi yang terhubung dengan aplikasi atau smartphone Nah kalau misalkan disini fiturnya bisa dibilang cukup sederhana tapi tampilannya keren sih Nah di sebelah kirinya sini, bagian laci sini Kapasitasnya 1.7L kalau dari spesifikasi pabrikannya Terus jadi di dalam sudah ada untuk power socket Dia bisa langsung colok kabel USB Jadi udah gak perlu lagi adapter kayak dibuat di mobil Terus juga udah ada tutupnya jadi lebih aman Ini juga kedap air Dan juga bisa menampung mungkin botol air mineral ukuran 300ml mungkin Nah terus juga di bagian tanki bensin Nah ini juga banyak yang belum tahu kalau sebenarnya di bagian tutupnya sini Udah bisa buat naro tutup tanki yang di dalamnya Jadi udah gak perlu ribet-ribet saat lagi ngisi bensin Terus harus megangin tutup tanki juga Tinggal taro aja di bagian tutup yang cover plastiknya ini Nah sekarang kita ngebahas bagian yang ada di bawah jok sini Atau di bagian bagasinya Nah joknya ini sudah ada penahannya Jadi udah gak perlu ribet-ribet lagi megangin joknya lagi Nah terus kapasitas dari bagasinya ini 28 liter Dia udah memuat helm full face atau helm half face Jadi bener-bener cukup luas juga Tapi di dalamnya sini Nggak dilengkapi dengan lampu LED Jadi kalau misalnya malem-malem buka bagasi ya masih gelap-gelapan juga Nah untuk beberapa scooty kompetitor lain Kalau gak salah sudah ada yang menyematkan fitur lampu LED di bagian bagasi Salah satu ubahan yang signifikan itu ada di bagian dapur pacunya Nah di PCX160 ini sudah menggunakan mesin generasi terbaru Yaitu ESP Plus Enhanced Smart Power Plus Jadi kapasitas mesinnya juga udah beringkat Jadi 160 cc Atau lebih tepatnya sebenarnya sih cuma 156,9 Kalau di generasi sebelumnya itu yang PCX150 dia 149 cc Nah tapi di mesinnya kalau misalkan sebelumnya hanya 2 katup Nah ini sudah menggunakan 4 katup Diameter piston dan langkahnya juga otomatis berubah Sekarang diameter pistonnya udah 60 mm dan langkahnya 55,5 mm Posisi businya juga ditempatkan tepat di tengah piston Nah ubahan ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 15,5 tk Pada 8500 rpm dan torsi maksimum mencapai 14,7 nm pada 6500 rpm Terus juga bagian crank shaftnya juga udah didesain baru Terus jadi ini ubahannya bisa diklaim bisa mencapai output power Yang ditargetkan tapi juga mengurangi noise dan vibrasinya Terus juga di bagian sistem pendinginan mesinnya pun juga sudah lebih baik Karena Honda ini sudah membekali all new PCX dengan piston oil jet Jadi fungsinya itu untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan rasio kompresi Tapi juga dia menyemprotkan oli ke bagian belakang piston saat pistonnya bekerja Jadi sistem pendinginan di bagian pistonnya itu bisa lebih optimal Tadi kita udah bahas mengenai desainnya terus juga sedikit mengenai fiturnya Terus juga sektor mesin sekarang kita mau membahas mengenai impresi berkendaranya Nah menurut gue naik PCX 160 ini bener-bener menyenangkan Karena bener-bener nyaman Terus juga motornya lincah Karena kalau sebelumnya gue nyobain NMAX yang baru Itu masih terasa agak berat Nah untuk di PCX 160 ini menurut gue lebih ringan dibandingkan dengan NMAX ya Terus juga dari handlingnya juga lincah Terus juga posisi berkendara sih yang paling penting Karena menurut gue posisi berkendara itu bener-bener nyaman banget Posisi tangan, posisi kaki, posisi duduknya Terus juga pandangan ke depan Terus melihat posisi melihat ke panel meternya juga Tidak terhalangi apapun Maksudnya jelas Nah terus untuk tinggi motornya Karena ini joknya lebar Terus juga tinggi gue cuma 157 cm Tapi menurut gue motor ini tetap bisa dikuasai dengan mudah Jadi untuk kaum-kaum hawa mungkin juga Untuk mengendalikan motor ini juga Kayaknya juga gak terlalu kesulitan lah Tapi kalau soal suspensi Nah menurut gue suspensinya cukup empuk Kalau misalkan dibawa sendirian Nah tapi untuk dipakai boncengan Mungkin dengan pengendara dan penumpang dengan bobot di atas 70 kg Mungkin dengan total di atas 150 kg Mungkin akan mentok Di bagian suspensi belakangnya Sedikit soal suspensi Suspensi di PCX160 ini Masih menggunakan suspensi konvensional atau standar Dia belum menggunakan model tabung Seperti pada sekutik-sekutik kompetitornya Kalau di All New NMAX itu dia sudah menggunakan tabung Terus juga preloadnya juga bisa diatur Nah untuk di PCX160 ini Dia masih menggunakan shock breaker standar Dia sudah belum ada tabungnya Nah kenyamanan lain yang ditawarkan dari PCX160 ini adalah posisi kakinya Nah selain posisi kaki kalian normal seperti ini Kalian juga bisa sedikit selonjur ke depan Nah seperti ini Jadi untuk perjalanan jarak jauh Itu akan lebih nyaman Terus juga tadi yang seperti yang sudah disebutin Ini jognya dibuat bertingkat Nah ini akan lebih nyaman lagi Untuk menempel di belakang sini nih Jadi untuk yang pengendara yang tinggi di atas 170 cm Duduknya pasti agak mundur ke belakang Nah ini akan terasa nyaman banget Duduk di PCX160 ini Untuk urusan akselerasi dan torsi Menurut gue PCX160 ini benar-benar andal banget Dia ringan Akselerasinya enak Maksudnya juga cepat Dari mencapai 60 km per jam atau 100 km per jam itu menurut gue Itu gak lemot ya istilahnya Tarikan mesinnya Terus torsinya juga lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang pasti Terus mungkin karena bobot gue juga cuma 57 kg Mungkin juga jadi membuat akselerasinya juga jadi lebih enak saat diajak untuk melaju kencang Catatan lain yang menurut gue perlu ditekankan untuk PCX160 ini adalah suaranya Suara kenal potnya Karena kalau menurut gue itu Honda itu terkenal dengan suara motornya yang sunyi, senyap Atau ramah di telinga Nah menurut gue untuk yang 160 ini Suaranya agak-agak lebih kasar ya Jadi lebih mirip-mirip dengan NMAX 155 Nah kalau kalian mau penasaran, mau dengar suaranya Suara kenal potnya itu seperti ini Nah saat idle seperti ini mungkin terdengarnya cukup halus Tapi nanti begitu saat kalian melaju di atas 60 km per jam Itu akan terasa kok suaranya agak-agak kasar ya Mirip dengan NMAX 155 sebenarnya suaranya Nah untuk disclaimer aja Mungkin ini emang karakter dari mesin 160 cc atau dari ISP Plus ini Untuk konsumsi bahan bakarnya, tim Kompas.com menggunakan metode full-to-full Setelah tangki diisi penuh untuk pertama kalinya Odometer menunjukkan angka 523 km Setelah beberapa hari digunakan untuk pengetesan Odometer menunjukkan angka 630 km Artinya, Honda PCX 160 ini sudah digunakan untuk menempuh jarak hingga 107 km Ketika diisi penuh kembali, skutik ini membutuhkan 2,48 liter Maka itu rata-rata konsumsi bahan bakarnya adalah 107 km Dibagi 2,48 liter Hasilnya adalah 43,1 km per liter Di panel meternya, rata-rata konsumsi bahan bakarnya adalah 46 km per liter Untuk diketahui, tim Kompas.com tidak menggunakan teknik berkendara Eco-Riding Untuk menghemat konsumsi bahan bakar Pengetesan dilakukan dengan berkendara sewajarnya Dari segala ubahan yang diberikan Honda pada generasi terbaru dari PCX ini Menurut saya cukup bisa bersaing dengan All New NMAX 155 Meskipun di beberapa sektor atau misalnya di beberapa fiturnya itu Mungkin masih kalah dibandingkan dengan kompetitornya Tapi, kembali lagi Antara Yamaha dengan Honda pun juga sebenarnya punya segmen yang berbeda PCX 160 ini hadir dengan 2 tipe Dia ada CBS, Combi Brake System Dan juga ada ABS, Anti Lock Braking System Untuk yang CBS ini Harganya Rp 30.350.000 on the road Jakarta Dan untuk yang ABS Atau yang lagi gue pakai ini Dia dibanderol Rp 33.950.000 on the road Jakarta Selain tipe CBS dan ABS PCX 160 ini juga hadir versi hybridnya Kalau misalkan di generasi sebelumnya namanya PCX Hybrid Tapi untuk yang sekarang diganti PCX eHEV Dia warnanya putih, terus juga banderolnya lebih mahal Dia harganya Rp 43.550.000 on the road Jakarta Teman-teman, segitu dulu review kita hari ini mengenai generasi terbaru dari All New PCX Atau lebih dikenal dengan PCX 160 Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen pendapat kalian tentang motor yang satu ini Jangan lupa untuk terus saksikan video-video lain di Kompas Otomotif Dengan motor-motor dan mobil-mobil Atau tips-tips yang gak kalah menarik lainnya Sampai jumpa!